Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam aktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep ayam suir petai dengan dibumbu pedas manis gurih ini sangat simple masaknya jadi kalau kita bingung mau masak apa dan lagi terpuru-puru ini bisa menjadi solusinya karena cara masaknya sangat sat-sat-wat-wat ya langsung aja yuk kita simak bagaimana cara membuatnya secara lengkap video berikut jangan di skip dan selamat menonton kita siapkan bumbu halus ada 4 siung bawang putih lalu ada 6 buah bawang merah ada 1 ruah jari kunyit 1 ruah jari jahe 2 butir kemiri 2 buah cabai rawit dan 14 buah cabai merah keriting ini kita haluskan menggunakan blender siapkan teflon, beri minyak secukupnya setelah itu masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan 2 lembar gaun salam yang sudah disobek penyegap rasa ayam ini secukupnya lalu ada garam secukupnya tambahkan juga gula pasir biar nanti itu rasanya selain pedas-pedas yang bisa dinikmatin mungkin juga ada manis-manis gurihnya gitu ya balance ya di rasanya oke sekarang kita tumis dulu sampai bumbunya kering tanak, aromanya wangi bumbunya sudah kering, wangi sekarang kita tambahkan air secukupnya aja ga usah terlalu banyak yang penting nanti bisa bikin ayamnya bisa tercampur dengan baik gitu aja ya kurang lebih 100-200 ml ya airnya oke lanjut kita masukkan petai ini saya pakai 3 lonjor yang sudah dibelah jadi 2 masukkan 500 gram daging ayam bagian dada yang sudah direbus dan disuir-suir tambahkan juga kecap manis secukupnya sekitar setengah saset yang kemasan 18 ml oke sekarang kita aduk rata ya jangan lupa untuk dites rasa ini tadi sudah saya tes rasa rasanya udah enak banget pedas manis-manis gurih nampol ya teman-teman terus untuk kecap manisnya ini tadi saya tambahin karena menurut saya warnanya kurang mencrem tadi ya jadi total untuk penggunaan kecap manis itu saya pakai 1 saset kecap manis bangau yang kemasan 18 ml oke ini sudah cukup ya kita masaknya bumbunya udah merasup terus juga kuahnya udah ini ya udah kering ya kering tapi bukan yang kering banget masih ada basah-basahnya kayak gini ya oke ini langsung aja kita angkat